Jadi sebenarnya batubara hampir semua, aku bilang menarik-menarik sih, bagus-bagus. Indika, Adaro juga catnya bagus. Oke, oke, oke. Jangan lupa tadi Indika dan juga Adaro, karena view-nya sebenarnya sama gitu ya, secara sektor. Sisa emiten-emiten yang perlu dipilih. Tadi udah cerita, menarik sekali. Cerita, ini ada yang nanya BRMS nih, dari tadi juga banyak BRMS. Mungkin boleh di... Menarik nih terkait BRMS, Cik, dari sisi teknikal juga mungkin. Saya bantu bukain catnya ya, Cik, ya. Jadi John Trupple bisa... BRMS nih agak tricky nih. Kemarin kayak udah mau nge-break, udah mau jalan, tau-tau dia koreksi lagi. Tapi aku sih tetap masih suka ya sama BRMS, walaupun mungkin dari chartnya kayak, ya mau naik, kaget jadi, mau naik, kaget jadi. Tapi menurut aku masih cukup menarik loh, dengan menuju target yang berikutnya ya, secara teknikal mungkin bisa masih ke 240-an, walaupun nanti supportnya sekitar 220 ya. Ini tinggal nunggu... Kemarin sebenarnya udah mau jalan dari MSCD juga udah golden cross, tapi hari ini turun lagi, turun walaupun volume-nya lebih kecil daripada kemarin. Tapi BRMS itu kan masuk ke dua indeks nih, dua indeks walaupun gagal masuk di LQ45, tapi dia berhasil masuk ke IDX 80, dan ada satu lagi kompas 100. Jadi tetap fun-fun juga akan nambah sih, akan masuk posisi, nambah posisi di BRMS. Ya, tapi mungkin karena BRMS itu banyak di copper sama gold, ya mungkin ya turun-turun aku tetap beli dan ngumpulin sih. Walaupun ini naiknya udah lumayan juga. Dari sebelum kita call, kita main tuh dari sekitar 80, udah lama dari tahun lalu. Dan ada rumor ya, sebenarnya ada rumor bahwa BRMS nanti mungkin akan right issue lagi. Tapi rumor, ini rumor tapi belum tentu benar, belum tentu juga tidak benar. Kita nggak tahu namanya rumor kan. Itu ada rumor potensi right issue di harga atas. Tapi kapan-nya belum tahu. Mungkin masih akhir tahun. Jadi ditunggu-tunggu dulu aja nih, Cuan Troopers. Oh iya, Cuan Troopers kan baru keluarin report BRMS kemarin malam. Ya ampun, aku baca itu bagus banget. Targetnya 282, bener nggak? Bener, bener cerita. Thank you, Cuan Troopers juga. Oke, cerita ini ada, kita boleh nih geser ya sedikit ke tadi udah bank, komoditi juga udah. Terus kalau sektor digital-digital nih, kayak misalnya bank digital gitu. Ini menarik nggak sih kalau kita perhatiin bank-bank digital? Oh, pasti. Bank digital number one, Arto. Kenapa? Hari ini masuk ke 4 indeks kali. LQ 45, IDX 30, terus masuk juga ke IDX 80 ya. Ini juga masuk ke Infobank 51 juga. Jadi, Arto ini memang secara teknikal dia udah berhasil nge-break di atas 10 ribu. Ini juga mengkonfirmasi mungkin trennya kemarin yang dari mau turun. Terus ya, mulai akan balik kelihatannya antara ini membentuk inverted head and shoulder atau mau rounding bottom. Aku lihat sih kayak inverted head and shoulder ya. Ini akan sangat menarik nih untuk Arto. Sebenarnya tadi pagi aku juga nambah, tapi nggak dapet. Bukanya langsung ke atas. Yaudah lah. Ntar aja aku nambahnya. Ini aku kasih lihat dikit ya, Cik. Ya, ya kan? Seperti ini, Arto ini bener juga. Cakep, kan? Cakep, kan? Nah, ini berarti kalau kayak gini secara teknikal mau lanjut ya, Cik. Soalnya itu udah nyentuh. Potensi. Iya. Oke. Cuan Troopers. Cuan Troopers, jangan lupa ya. Ini udah dikasih rekomendasi oleh Cik Rita. Selain Arto, Cik, ada nggak nih? Ada yang BBYB nih. Gimana nih yang katanya more red issue? Iya, nah BBYB tadi pagi aku udah baca berita deh, bahwa pendanaannya kemarin, aku baca nih, mana ya tadi pagi, kayak placementnya itu ketunda ya, sekitar lunch break tadi aku baca deh. Kayak ada placementnya ya, kalau nggak salah, belum memenuhi, belum dapet investor atau gimana gitu deh, aku lupa kok sini sekarang aku cari nggak ketemu ya. Cuman red issue kan nanti akan ada red issue 5 miliar lembar saham. Nah ini kita masih nunggu, kemarin harga kemungkinan kan rumurnya sekitar 1.300 ya, jadi ya, cuman ya BBYB mainnya gitu sih, suka udah cakep-cakep-cakep, eh dia lemes lagi, udah bagus, itu udah rounding bottom atau inverted head and shoulder, eh dia turun. Jadi, MSC ini juga nih kelihatannya akan memotong, jadi yang teman-teman yang trading ini boleh perhatiin MSC-nya kelihatannya bisa motong ke bawah, dimana RSI-nya udah turun nih, secara teknikal memang jadi kurang menarik. Karena satu, dia gagal masuk LQ45, kedua, mungkin antisipasi daripada nggak masuk LQ45, banyak jualan, jadi teknikalnya jadi kurang bagus. Jadi kalau teman-teman yang untung atau masih punya barang, ya jaga di level-level stop loss aja. Oke, oke. Walaupun... Ini yang nopang ya, ini support ya berarti ya, cik? Iya. Walaupun nanti mungkin panjangnya masih menarik lah, karena ini kan juga salah satu bank yang cukup besar ya, dan punya konsumer yang cukup solid ya. Jadi, memang ini untuk trading lagi kurang bagus, karena mungkin beritanya itulah yang nggak jadi masuk LQ45. Tapi untuk jangka panjang masih berpotensi. Nah, ini yang perlu dikupes ada, selalu memang ada dua hal yang menjadi pertimbangan gitu ya, yang bikin dia naik sama yang bikin dia turun kayak hari ini. Iya lah, iya lah. Cerita ini nggak merasa, kita waktunya sisa 10 menit. Aku sebelum cerita ke tips-tips menarik untuk mencoba sama tim Beger, boleh nggak nih cerita info ke kita untuk sektor teknologi gitu kan? Tadi cerita bilang sektor teknologi ini sepertinya menarik. Menariknya seperti apa sih di 2022? Iya, sektor teknologi ini mungkin nggak akan bersinar di tahun ini. Tapi kalau teman-teman yang memang bisa hold, punya napas panjang, mungkin boleh nitip sendal dulu. Kalau memang nggak mau beli dalam jumlah banyak, nitip sendal istilah kita beli dulu dikit. Nanti kalau memang sudah perform, memang sudah terjadi benar inflasi itu sudah mulai bisa dikendalikan dan Amerika mulai untuk penaikan suku bunganya itu minimal dia udah ngeram gitu ya. Itu kan berarti untuk sektor teknologi itu kan biasa musuhnya itu kan kena dengan suku bunga. Kalau suku bunganya udah mulai direm, udah mulai lebih, istilahnya udah lebih terkendali, nah mungkin itu bisa jalan. Tapi dia akan jalannya nanti setelah suku bunga itu dikat. Jadi masih mungkin 2023, kalau kemarin aku webinar itu sekitar di Outlook itu 2023 April menurut prediksi dari Cicuai yang kemarin jadi narasumber kita. Nah, aku juga memang udah mulai beli kayak ASLC. Kayak aku beli, kenapa? Karena dia udah turun banyak dari 300 kalau nggak salah itu dia turun sampai dengan 150. Berarti ini turunnya multi-bagger, turunnya multi-bagger. Jadi kan kita beli juga, karena kan ngarep kembali lagi ke atas kan. Ini dia gambarannya nih contohnya. Bener-bener, ini dari atasnya ke atas nih. Iya. Tiba-tiba turun, ini udah mulai diakumulasi lagi gitu ya berarti ya. Akumulasi kolomnya lebih kecil lagi. Iya, dan di bawah harga IPO kan kemarin itu. Pas aku sih sekitar 158, nggak masalah. Aku belum jual sih. Tapi kalau ada turun, aku masih mau nambah. Memang secara MSCD ini kelihatan udah naik-naik-naik, mungkin ada potensi bisa 1-2 hari, mungkin bisa juga ada profit taking ya. Dan dia kelihatannya mencoba tembus 200, tapi belum berhasil. Mungkin kalau ada koreksi, kalau teman-teman yang punya time horizon-nya panjang, bisa nyimpen, ya boleh perhatikan secara fundamental. Ini juga cukup menarik, dia juga ada caroline. Dan dulu pernah sekali, waktu dulu aku sekitar berapa bulan yang lalu, ada yang rumor katanya itu caroline-nya katanya mau dijual. Tapi aku juga nggak tahu sih, mungkin atau nggak potensi itu, chances itu ada apa nggak, aku juga nggak tahu. Tapi waktu itu yang ngedrive harga itu naik sampai 280. Jadi dengan harinya sekarang yang cuma setengah daripada yang kemarin, ya kalau bisa nyimpennya kapanjang, boleh perhatikan. Karena ini bisa dibilang consider sebagai techstock juga. Karena kan dia lelang via aplikasi, jual-beli mobil via aplikasi. Jadi itu juga tidak disupport oleh grup besar seperti ASA. Terus sektor tech yang lain kan tadi kayak aba, tapi simpen juga. Simpennya itu nanti jangka panjang ya, berarti C, ya sampai 2000. Iya, kalau memang, memang kalau misalnya kita mau cari multi-banker, nggak ada tuh yang cepet. Ada cepet gorengan, ya cepet hari ini banker, besoknya langsung ARB gitu, ada. Tapi itu kan nggak sehat gitu kan, kayaknya nggak cepet. Biasanya tuh kalau beli, aku lama kayak Mari dulu aku main dari 50. 50, confidence kita kan belum yakin. Gitu, naik dikit kita jual. Terus naik lagi, 60 kita beli, 65 kita jual. Begitu udah sampai 92 aku beli, terus itu udah mulai kelihatan storynya mau kemana. 102 aku beli, kumpulin average up, terus itu kita haul. Haul lama, ada setahun lebih deh. Tapi itu worth it, bisa dapet tiga kali. Nah, kebayang misalnya uang dana kita cuma, tadi nggak misalnya 1 juta, karena kita simpen jadi 3 juta, itu akan ngebit namanya, apa sih namanya, suku bunga deposito lah, apalah. Ya, nggak ada yang lain lah. Tapi emang mesti simpen gitu. Oke, cerita. Nah, ini di 5 menit terakhir, aku mau tanya pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh para juan troopers nih. Tips memilih saham multi-bagger di kala market volatilitasnya lagi tinggi di kuartal 3 ini gimana ini, Cik? Iya, tipsnya sebenarnya ini berlaku umum, jadi ini bisa berlaku kapan aja dan di mana aja. Jadi, mau marketnya bagus, mau marketnya jelek, ini masih bisa tetap diadaptasi dan bisa dipergunakan atau bisa juga dipakai. Jadi, tips untuk mencari saham multi-bagger, biasanya indikasi adalah satu, terjadi perubahan kepemilikan. Atau ada merger, atau ada kuisisi. Contohnya, yang paling dekat BRMS terjadi pemegang saham baru yang memberi istilahnya warna baru ke emiten itu, yang dulunya orang lihat mungkin pemegang sahamnya agak kurang GCG-nya menurut pandangan daripada investor. Ada pemegang saham baru yang bisa menambah kekuatan di good corporate governance. Harga saham itu akan berubah dan dengan ada pendanaan kuat, mereka bisa cari dana yang lebih gampang dengan pemegang saham yang baru. Kemudian, ada contoh lain seperti bank BNLE itu dijual, jadi ada pemegang saham baru. Itu harganya juga naiknya jauh. Brice, dari yang harganya cuma berapa ratus ya waktu dulu merger. Jadi, besar itu berubah. Bank Danamon juga waktu itu ada pembelian dari bank, aku lupa banknya apa ya, yang Jepang masuk di harga atas. Jadi, itu pun harganya melonjak cukup tinggi. Kemudian, dua, ada perubahan bisnis. Contoh BUMMI, dulu BUMMI itu adalah kayak properti, namanya makanya judul kode sampe BUMMI. Kemudian, terjadi perubahan bisnis. Mungkin itu kayak semacam backdoor listing, kemudian terjadi yang dulunya cuma properti, akhirnya dia menjadi perusahaan tambang, dan kemudian mengakuisisi tambang batu baru terbesar di Indonesia seperti KPC dan Arutmin, itu menjadikan BUMMI yang harga dulu Rp50 sempat mencapai Rp8.500. Walaupun terjadi banyak gonjang-ganjing, ya seperti panasnya BUMMI, yang biasa lah itu namanya saham, gitu kan. Terus, yang backdoor listing lagi, contohnya CMMP, Air Asia juga yang dari sahamnya sepi, kemudian sempat naik, walaupun kemudian akhirnya turun lagi. Terjadi perubahan fundamental. Ketiga, ada perubahan mental. Perubahan fundamental itu dari perusahaan yang rugi-rugi-rugi, tiba-tiba sahamnya dia cuan nih, tiba-tiba untung. Contohnya Gosko, yang harganya cuma harga berapa, sempat naik sampai berlipat-lipat, dan itu naiknya juga cukup cepat sih, karena aku waktu itu rekomen akhir tahun 2021, terus habis itu aku sempat rekomen lagi, dan harganya naik cukup tinggi, karena memang saat itu didukung oleh kenaikan harga sawit yang cukup tinggi. Kemudian terjadi perusahaan yang hasil penjualannya terjadi kelonjakan harga. Jadi company yang bisnisnya menjual, umumnya ini kayak komoditi ya, jadi dia menjual, nah barang yang dijual itu harganya melonjak tinggi, itu pasti translate ke laporan keuangan yang significantly berubah. Contohnya harum, tapi harum juga di sini, terjadi perubahan mistis yang dari batu bara yang kotor, menjadi invest ke nikel yang green, itu juga kemudian hoki, rally harga nikelnya. Jadi harum yang dulunya cuma Rp1.000 lebih, sempat naik sampai Rp18.000, nah itu kan multibagger, jadi memang ada perubahan yang signifikan. Kemudian ada juga rate issue yang menyebabkan harga saham itu terjadi lonjakan yang menjadi saham kita multibagger. Contohnya apa? Arto, karena begitu rate issue, ada pemegang saham lain yang masuk, yang menunjang kinerja dan masuk ke ekosistem yang lebih besar. Kemudian yang pasti semua itu harus disimpan dalam jangka yang cukup panjang, jadi memang nggak bisa untuk scalping, jangka pendek, ya tapi semua disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan kita ya. Maksudnya kita, ada nih temen aku, nggak bisa disuruh simpan, jiwanya jiwa scalping gitu loh. Ya udah, kalau memang jiwanya scalping, nggak monggur. Memang itu udah nggak bisa, nanti suruh simpan sehari-dua hari nggak bisa tidur, ketinggalan stress, ya jangan. Trading itu harus fun, harus enjoy, dan harus kita cintai. Jadi itu bisa membukukan keuntungan yang melipat. Sama harus sabar, terus dibantu sama teknikal analisis, sama baca ripot-ripot, dan Sukor ini sering banget memproduksi ripot-ripot yang sangat-sangat bagus, itu akan membantu kita jadi confidence pegangnya, jadi nggak takut. Jadi kita bisa tidur dengan nyaman, karena kita udah baca ripot-nya Sukor. Oh, katanya bagus nih, targetnya 282 BRMS, jadi nggak takut. Ya mungkin, ya mungkin kira-kira kayak gitu, garis besarnya. Sama yang pasti, arah market mau kemana. Jangan arah marketnya lagi, tech stocknya lagi nggak bagus, tapi ngarepi multi-beger sekarang, belum. Itu mesti nyimpen. Sekarang lagi musimnya komo, ya berarti enjoy aja dulu. Kurang lebih kayak begitu. Daging banget nih tipsnya, Ci. Tadi ada yang komentarin juga tipsnya, Ci, Rita, banyak benernya. Iya, emang bener ya. Jadi jangan lupa untuk di-follow ya Instagram Ci Rita, dan juga di-follow Instagram Sukor, supaya bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Dan edukasi juga. Bener-bener. Oh iya. Buat kita tentangnya. Oh iya, aku mau ini, mau remind teman-teman, karena kemarin itu aku beli saham Arko, aku lihat cuma technical-nya aja. Ya, technical-nya kok nih saham nggak pernah koreksi-koreksi gitu kan. Terus aku beli, terus aku terkawal pakai technical, tapi karena memang karena baru listing, aku pakai technical yang hourly ya. Itu ternyata hari ini naiknya auto reject atas.